Anak IT tuh udah pasti tahu segala hal, itu bener gak sih mbak kayak gitu? Itu sebenernya mbak Iyim pernah gak sih ngerasa kayak bingung mengambil sikap dalam tim gitu Ketika kita wanita satu-satunya Contohnya gini juga, kalo aku datang ke event IT, pasti kan kayak 90% cowok ya Aku mau nonton dimana aja aku canggung gitu Perempuan tuh kayaknya kita lihat masih ada stereotip gak cocok di posisi kepemimpinan Nah ini pertanyaan agak ini sih mbak Ini menurut aku ini pertanyaan yang sering Aku pernah baca di KMS orang, orang IT juga yang nulis Dia tuh nulis kayak gini mbak Anak IT tuh udah pasti tahu segala hal, itu bener gak sih mbak kayak gitu? Jadi kalo kita jadi orang auditor IT nih, kita udah pasti dicap semua hal kita tahu Itu bener gak mbak kayak gitu? Kalo basicnya, secara basic kita harus tahu semua emang Karena maksudnya secara holistiknya, kalo kita gak bisa ngeliat semuanya Pasti rekomendasi kita atau kayak pandangan kita terhadap apa yang kita audit itu kurang lengkap Jadi dari awal memang disaranin sama pimpinan-pimpinan kami gitu ya Kalian harus tahu semuanya, tapi punya spesialisasi Nah itu jadi tetep kalo kita mau ngasih nilai tambah kan harusnya ya rekomendasi kita tuh tajam Nah itu datangnya karena kita punya spesialisasi, kita menguasai sesuatu secara mendalam Tapi itu untuk tahu semuanya, ya gak semuanya banget sih sebenernya Tapi maksud aku kayak, ya di bidang ini tau lah beberapa poin basicnya tuh apa tuh ngerti gitu Jadi lebih ke punya gambaran umum kali ya, ketimbang tahu semuanya secara mendalam Tapi secara umum kita tahu Secara umum kita tahu, terus kita cari spesialisasinya, baru nanti akan mengunculkan rekomendasi yang lebih tajam Berarti gitu Mbak, oh oke Tapi balik lagi ke gender nih Mbak Nah menurut Mbak Iin, ketika orang IT itu banyak didominasi oleh lelaki Dan Mbak Iin datang sebagai wanita Itu sebenernya Mbak Iin pernah gak sih ngerasa kayak bingung mengambil sikap dalam tim gitu Ketika kita wanita satu-satunya kayak gitu Iya, menurut aku pasti ada kecanggungan ya Maksudnya ketika, aku ngerasa ya kadang ketika kita sama gendernya mungkin ngobrol kan lebih enak ya Jadi aku kalau ngeliat misalnya kami tim audit ketemu sama klien Ketika sama-sama cowok ngobrolnya enak aja gitu Tapi kalau kita beda gender pasti ada takut gimana-gimana ya Jadi kita kayak canggung akhirnya Padahal audit itu perlu kita komunikasi intens Komunikasi yang maksudnya dua arah, menggali informasi Tapi kalau kita beda gender itu kayak sungkan gitu Masih ada perasaan sungkan Selain yang macam-macam ya termasuk serata takut dianggap cerewet Takut dianggap kayak apa sih Jadi aku sih liatnya pasti lah ya kita punya rasa canggung gitu Dan aku juga masih belajar sampe sekarang untuk gimana supaya aku gak secanggung itu Contohnya gini juga Kalau aku dateng ke event IT Pasti kayak 90% cowok ya Nah aku mau duduk dimana aja aku canggung gitu Kayak, aduh aku duduk gimana ya, gak ada perempuan Terus aku mau sebelah sama cowok tuh kayak Aduh orangnya takut gak mau, gak tau gimana gitu Kok gak sih? Kayak, karena kita ada di lingkungan yang gendernya itu berbalikan sama kita Jadi pasti ada rasa sungkan gitu Nah aku sih pelan-pelan sih tetep Kita harus belajar gitu Jadi pun ngobrol aja gitu menurut aku Kalau dia resisten yaudah gitu Tapi dikenali dulu gak semua orang tuh akan resisten juga kok gitu ya Misalnya aku dateng ke event juga kayak Banyak kok yang ternyata baik-baik aja ternyata setelah lu gitu Gitu Iya, iya, iya Bener Jadi tim Mbak IIM sekarang banyak dominasi cowok atau cewek? Aku doang yang cewek WDM Se-auditei Bukan cuma se-tim aku ya Se-team ya Tapi se-auditei Se-auditei Aku satu-satunya cewek Itu kayak kita gak pernah berhasil merekrut Maksudnya kayak Kan ada pembukaan ini ya Buat lowongan masuk IR7 Waktu itu pun ada yang lolos gitu loh Jadi kayak Hmm Satu-satunya perempuan gitu Satu-satunya perempuan Jadi kayak Kalau di tim Berarti kayak Mbak IIM udah Wah ini nih Orang yang Wanita satu-satunya Berarti kayak gitu Berarti Mbak IIM tuh kayak Matahari banget gak sih Mbak jadinya Di antara laki-laki itu Karena gue saling sendiri Wanita sendiri Gak matahari sih Nah aku tuh punya pertanyaan agak gini sih Mbak Pikiran aku dari ngobrol sama Mbak IIM Kita kan kayak ngerasa canggung ya Mbak Tapi pernah gak sih Mbak IIM tuh merasa Ketika Mbak IIM satu-satunya Wanita di tim Mbak IIM tuh merasa diistimewakan Makanya aku bilang tadi tuh kayak Seperti jadi matahari gitu loh Jadi Mbak IIM tuh sangat-sangat istimewakan di tim Ada gak sih Mbak Momen-momen kayak gitu Atau Malah gak ada Lucunya udah kayak Karena udah saking ngakrapnya Udah kayak gak dianggap perempuan Gak 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 Jadi Aku ngeliatnya Sebenernya gender ini bisa dilihat Kalau kita ngeliatnya secara Hal-hal yang mungkin kendala Sebagai seorang perempuan Dalam berkarir sebagai auditor TI Tetep ada sih hal-hal positifnya Aku ngerasanya Justru Orang tuh bisa apresiasi Jadi kemampuan kita yang Hal-hal yang bisa kita bantu Dari sisi seluruhnya seorang perempuan Kan pasti banyak ya Kayak Mengadministrasikan sesuatu Atau kalau bikin event gitu Kita Pasti sebagai perempuan tuh Biasanya Lebih bisa tuh Mengarangin jalanan baik Dengan lebih teliti gitu Nah jadi Orang-orang tuh Akhirnya bisa saling mengapresiasi Kelebihan dengan kekuatan masing-masing gitu ya Yang penting sih sebenernya Komunikasi terus sih Kita terbuka Kita punya kekurangan apa Aku sih biasanya Aku komunikasiin pak Saya tuh Sebenernya kurang-kurang bisa Hal ini gitu Tapi saya bisa Mengisi di bagian ini gitu Jadi komunikasi itu penting banget Pokoknya nanti ya Kita sebagai perempuan Aku saranin sih Jangan khawatir untuk mengkomunikasikan Jangan ragu untuk mengkomunikasikan Apa yang kita mau Apa yang jadi kelebihan Kekurangan kita gitu ya Karena Itu prosesnya gak mudah Tapi itu sangat-sangat membantu Menurut aku gitu Jadi kita Komunikasiin aja gitu ya Dan Orang lain tuh Sebenernya Kita suka mengatakan Biasanya orang lain ternyata Menyambutnya dengan baik kok gitu Berarti Karena udah Sering Satu tim bareng Jadi kayak udah merasa temen gitu Mbak Kadang kalau Di Secara kalau kita ngeliat Kita cewek sendiri Kadang memang ada dua Pandangan yang kulihat gitu Mbak Kadang yang pertama Kita dianggap Gak bisa apa-apa Kayak dikerdirkan Kadang kita diistimewakan sekali gitu Tapi ternyata setelah Aku denger dari Mbak Im Menganggap diri kita gak tau apa-apa Itu ternyata Mbak Im Pernah punya pikiran kayak gitu juga gitu Yang tadi cerita kita Tapi ternyata Kalau diistimewakan Ya sebenernya Mereka melihat dari sisi Mbak Im ini jaga di bidang ini Kayak acara wanita tuh punya spesialisasinya ini Mereka melihat dengan cara Mengapresiasi kita kayak gitu Jadi sebenernya Kalau kita berkarir sebagai orang IT pun ya Meskipun kita wanita Sebenernya gak ada masalah gitu kan Mbak Sebenernya Tapi gimana cara kita menempatkan diri kita Di tim itu Aku tadi dapat insta dari Mbak Im gitu Berarti tim Mbak Im ini tuh juga Aku lihat Tim yang suportif dong Mbak ya berarti ya Karena Bisa mengapresiasi Mbak Im Bisa melihat Apa ya Kemampuan Mbak Im Peluang Mbak Im itu seperti apa Untuk bisa lebih maju lagi tuh Bisa dilihat sama tim Mbak Im Berarti Mbak Im merasa gitu Jadi gak Mbak itu Iya Supportif banget Aku gak tau sih Aku akan begini gak Kalau aku tuh gak ketemu teman-teman ODTI Jadi teman-teman ODTI itu Udah berkali-kali sih Aku sebutin di video juga Aku tuh bersyukur banget Ini privilege ya Menurut aku tuh kadang kita orang Mensyukuri Enikmat teman-teman yang baik gitu Betul Kita kadang kadang ngerasa Yaudah itu Yaudah hal-hal yang bisa kita alami sehari-hari Jadi kita gak merasa bersyukur Cuma aku tuh Selalu bikin diri aku sadar bahwa Ini keberuntungan Ini privilege Untuk kerja sama orang-orang yang suportif gitu Gak semua orang suportif itu gitu ya Mereka suportif Mereka juga jadi tempat bertanya yang asik banget gitu Dan Mau mengajari tanpa ngejudge gitu ya Jadi Iya aku bersyukur banget tuh Sama tim aku yang sekarang Hmm Aku kayaknya mau jadi auditor aja deh Kalau kayak gini Ha Emang mau jadi auditor Kita mau jadi auditor Gitu Mau jadi auditor lebih spesifik lagi auditor kayak gitu 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 Tapi kan sekarang Mbak Im tuh bukan sebagai Anggota tim lagi gitu kan Sudah diposisikan sebagai ketua Nah Mbak Im itu akan Mbak Im itu satu-satunya wanitakah Bawah-bawahnya itu lelaki semua Nah Ini punya pertanyaan Kan Mayoritasnya orang-orang pasti pintar nih Mbak Audit-audit TI yang bawah-bawah kita Terus Mbak Im menjadi wanita satu-satunya Gimana cara Mbak Im mengelola yang Si pintar-pintar ini Supaya bisa mau bekerja sama dengan kita gitu Iya Karena perempuan tuh kayaknya Kita lihat masih ada stereotype Gak cocok di posisi kepemimpinan gitu Iya Setelah gini TI Aku juga sungkan sebenarnya awalnya kayak Aduh mimpin cowok-cowok tuh rasanya gimana gitu Cuman aku tuh selalu ini sih Banyak mencari inspirasi Banyak Mencari role model gitu Jadi intinya Aku juga Salah satu yang Kenapa aku tuh segini niatnya Untuk sharing ilmu dan sebagainya Karena aku pengen juga Orang tuh ngelihat Oh ada loh orang yang Kayak gini gitu Maksudnya dalam arti Oh ada loh perempuan yang berani untuk Misalnya mengadu dealer IT gitu ya Dia berani juga mengadu posisi kepemimpinan di IT gitu 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 Jadi aku selalu ngeliat kita kekurangan role model Makanya kita jadi susah gitu Ngebayangin Perempuan di posisi kepemimpinan Apalagi IT gitu Nah caranya aku ngeliatnya keluar Di luar tuh banyak banget kan Perempuan-perempuan yang Bisa Mempunyai posisi kepemimpinan di Perusahaan teknologi Kayak Saya sendoknya Facebook Atau dulu Aku selalu sama Marisa Mayernya Yahoo Terus Sekarang yang baru-baru ini Ada Mira Murati nya Open AI Dia jadi Shift Technology Officer Dan sekeren itu dia di antara officer-officer lainnya yang cowok semuanya Jadi kayak CEO-nya cowok Si scientist-nya cowok Dan dia tetap keren gitu Dia bukan berarti kayak Oh dia di posisi itu karena Dia Biar ada perempuannya Ya nggak gitu Dia membuktikan bahwa Dia emang setara sama cowok-cowok yang lain Untuk bisa ada di posisi kepemimpinan Nah itu aku ngeliatnya jadi Oh sebenernya ada kok kita role model Dan itu memudahkan banget ketika kita ngeliat ada role model Kita pelajari dari dia aja gitu Insight-insightnya apa gitu ya Jadi aku ngeliatnya gitu Banyak baca tentang diversif Perempuan di luar sana gitu Hmmmm Oke oke Berarti Mbak IIM itu juga Tipikal yang mencari role model Supaya Kita tuh bisa Ada kayak Apa ya Gambaran kedepannya kayak gimana gitu ya Mbak IIM Oke Ternyata Banyak juga aku dapat insight hari ini Luar biasa Di pagi hari ini bersama Mbak IIM gitu Tadi yang pertama kita Ceritain kenapa sih Mbak IIM ngambil IP Cara belajarnya Mbak IIM Terus Gimana sih cara menyikapi gender Kalau seandainya di IT gitu Nah Mbak IIM mau nanya Apa lagi Hahaha Banyak maunya ya Banyak maunya ya Banyak maunya Karena Bagi Stereotip orang IT tuh Biasanya kayak pendiem gitu Gak suka having fun gitu Mbak Orangnya tuh kaku gitu Dan Mbak IIM tuh Apalagi sebagai perempuan nih Mbak Mbak IIM tuh merasa gak sih Stereotip kayak gitu Ya Stereotip itu Stereotip terbentuk kan Sebenernya mungkin ada Beberapa sisi yang memang Membuktikan Emang kayak gitu ya Dan memang iya sih Mereka cenderung Banyakan introvert gitu ya Makanya mereka Menikmati dunia Di dalam bubble-nya sendiri gitu Jadi ya Stereotip itu ada Tentu gitu Tapi It's not necessarily a bad thing gitu ya Jadi itu bukan hal yang Buruk juga kok gitu Menurut takut Tapi Lebih ke gimana sih Kita bisa masuk ke dunianya gitu Aku sih ngeliatnya kayak Apa sih yang bisa bikin kita ngobrol sama orang ini gitu Karena kalo kurang menarik Mungkin dia lebih Memilih di bubble-nya dia sendiri gitu Tapi ketika kita bisa Menggali Apa sih hal yang dia tertarik Kita ajak ngobrol Ternyata seru gitu Nah ini Kalo kita udah di dalam circle-nya Ternyata seru Seru banget kalo bisa liat video aku sebelum suruhnya Kayak Saudara-saudara Auditi yang lah itu Kayak ngelawak-ngelawak aja gitu Orang-ngelawak aja Itu yang Buat keser nyamu Bukan Itu songing Mbak Em ini anak vlog banget Kok bisa kan vlog Vlog itu yang buat ngeceh Vlog Oke Berarti Berarti Benar Mbak Stereotip itu orangnya Diam kaku Tadi Tadi Itu Ada Banyak yang memang seperti itu ya Tapi Berarti kan Semua Stereotip kan Enggak mengabarkan keseluruhan Jadi Enggak bisa digeneralisasi juga gitu Dan Yang kedua juga poinnya adalah Ya emang itu cara mereka gitu Bukan berarti itu hal yang buruk gitu ya Dan Sepanjang kita bisa Mendekati Mengalui informasi Itu tetep Enak-enak aja Sebenarnya orang-orangnya Iya sih Karena tadi juga Aku dengar Memang audit TI teman Mbak Em adalah tim yang Supportif yang membantu Mbak Em banget Gitu ya pasti Pasti Stereotip itu mungkin ada Karena mereka bekerja gak sih Mbak Mereka diem gitu Kalau mereka Gede Ngomong Ya bukan kerja dong Nah kurang lebih Ya gitu sih Mbak Pikiran aku tuh Kalau seandainya aku tuh Pengen jadi auditor Tapi aku tuh suka banget sama Mbak Em yang ini Mungkin teman-teman di ruang juga ya gitu Karena kan Siapa tau nanti jadi auditor yang gak ada perrejakinya Memang harus dipelajari semua Dicari spesialisasinya Supaya bisa memberikan rekomendasi yang tajam Karena kita sebagai auditor kan punya tugas Value edit atau memberikan nilai tambah gitu ya Mbak Kepada auditi kita Jadi cara Mbak Em belajar itu juga tuh Aku jadi kayak Pengen aku contoh gitu Belajar tuh gak cuman stop di diri aku belajar Tapi aku harus buka ruang-ruang diskusi juga sama teman-teman Cari expert kayak gitu Tanya-tanya lah sama orang gitu Sama setelahnya kalau kita bisa masuk ke bubble-nya mereka Masih kita bisa Berani untuk tanya Berarti aku udah bisa masuk ke bubble Mbak Em nih Karena aku udah bisa nanya Mbak Em nih Tentu 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 Terus sama Gender sih Mbak Jadi pandangan Mbak Em yang tadi itu Tentu gender Kadang kita sebagai wanita Aku lihat di dua sisi Kadang kita diistimewakan sekali sebagai wanita Kadang kita juga dianggap gak tau apa-apa sebagai wanita Tapi Mbak Em tuh bisa berada di tengah-tengah diantara itu Ketika kita merasa dikerdil Eh merasa kita dikurang Dianggap kurang Dianggap merasa Apaan sih paling gak bisa Mbak Em membuktikan gak dengan cara ngomel atau marah Tapi menunjukkan dengan aksi dan sikap gitu lomba Untuk kita bekerja lebih keras gitu Sama diistimewakan gitu Itu sebenernya ya Mereka melihat Kita punya hal lebih atau nilai tambah Yang mereka mungkin Sebagai laki-laki Belum ada gitu Kayak misalnya Organize or sesuatu Kan memang cewek ya Mbak Spesialisasinya Kayak gitu Nah itu Aku senang banget Hari ini ngobrol sama Mbak Em Aku juga Senang banget Gobrol sama Mbak Em Selalu ada insight baru yang dateng Kalau ngobrol sama Mbak Em Dan aku tuh selalu pegang gitu Jadi makanya aku mau Take over channel Mbak Em Hari ini Karena aku tuh selalu merasa Meskipun dia spontan ngomongnya Pasti ada hal baru Mbak Oh dan kita gak nyampi nafal video Kita gak nyampi nafal video Kita gak nyampi nafal video Cuma kayak Ayo kita rekam video Kita rekam video Kita rekam video Udah gitu Jadi Betul Memang bener sih Dari orang-orang bilang Mbak Em Itu Orang yang Seperti orang-orang bilang gitu lho Mbak Maksudnya orang yang Keren Pinter Ya memang Seperti itu adanya gitu Dan aku tuh punya ruang model Kalau Mbak Em punya ruang model Yahoo Kemudian Open AI Aku akan menyediakan Mbak Em Seperti orang-orang Ya Keren Mbak Bik Kayak gitu gak si Mbak Em Atau Mbak Em Punya request tambahan Bicak tanyain aku ini Ya Inap Cukup Nah Mbak Bik Kayak gitu Kita kayak rapat gak sih Mbak Closingnya Kurang lebih kayak gitu Gitu Demikian Demikian Gitu Nah gitu kurang lebih temen-temen Cerita aku sama Mbak Em Hari ini aku lagi Abis take over channel Mbak Em Ngomong-ngomong Tentang audit IT Ngebahas Kayak kurang lebih Tiga hal gak sih Mbak Kalau yang tadi tuh Kayak apa Mbak Em tuh Sebenarnya gimana sih Suka IT-nya gitu Terus abis itu Cara belajar sama di gender Ih keren Mbak Em Makasih ya Mbak Em Udah cerita-cerita ke aku Eh ini kan channel aku Makasih ya Mbak Em udah cerita-cerita ke aku Terus udah diundar Iya Nanti masalah undangan berikutnya Nanti bisa aku koordinasikan Atau kalau Mbak Em punya Temen IT juga Bisa kasih tau aku Udah Tapi aku gak tau cara closing Mbak Em Kayak gimana guys Itu kita tanya Mbak Em aja gak sih Gimana Mbak Em kalau closing channelnya Biasa aja kok Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye bye